Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Rabbil Alamin Wala hawla wala quwada illa billahil alihil alim Para sahabat semuanya dimanapun anda berada Jangan lupa salam warah salam NKRI untuk kita semua Pada kesempatan kali ini saya akan menanggapi Jadi pernyataan yang videonya ini dikirimi oleh teman saya Dan ternyata setelah saya lihat Pernyataan itu berasal dari Pak Hasan bin Ismail Al-Muhtor Keraksaan Probolinggo Dan video lengkapnya setelah saya crosscheck Ternyata ada di akun Facebook R. Joyo Kelono Jadi para sahabat semuanya yang ingin mengetahui terlebih dahulu Video lengkapnya Pak Hasan bin Ismail Al-Muhtor Ini bisa dibuka di akun Facebook R. Joyo Kelono Dan ketika saya amati dan saya dengarkan Dan saya lihat ternyata Pak Hasan bin Ismail Al-Muhtor Ini mengatakan rugi anda apa Kalau nasab saya tidak tersambung Dalam artian ini rugi anda apa Ketika nasabnya para habaib Ini tidak terbukti sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW Secara tersiratnya begitu Kalau secara tekstnya Atau tekstualnya Seperti apa yang digatakan oleh Pak Hasan Ismail Al-Muhtor Para sahabat semuanya dimanapun anda berada Sepertinya perkataan dari Pak Hasan bin Ismail Al-Muhtor ini Pura-pura tidak tahu Pura-pura tidak tahu Apa yang selama ini diucapkan dan dilakukan oleh kelompok mereka Kelan Ba'alwi Dan sepertinya Dilihat dari ucapan Pak Hasan Ismail Al-Muhtor ini Mereka itu melempar tangan Tidak tanggung jawab Terbukti dia mengatakan rugi anda apa Kalau nasab saya tidak tersambung Oleh karenanya akan saya beri tahu Kepada Pak Hasan bin Ismail Al-Muhtor Rugi kami Saya mengatakan kami karena Kami membahas tentang polemik nasab Atau nasabnya Kelan Ba'alwi Ini semata-mata bukan karena Untuk masalah diri sendiri tidak Tapi untuk masalah Rakyat Indonesia Masyarakat Indonesia Dan juga masalah bagi bangsa Kita tercinta bangsa Indonesia Maka saya katakan kami Bukan saya Perlu anda ketahui Pak Hasan Bahwa rugi kami adalah Banyak sekali saya tulis Saya akan sebutkan satu persatu Dan itu mungkin sebagian saja Kawan-kawan bisa menambailah Yang pertama Kalau anda mengatakan rugi kami itu apa Yang pertama Rugi kami itu karena Saudara-saudara kami Ini banyak jadi korban Pendawiran Yang dilakukan oleh Kelompok anda Dengan embel-embel Di dalam dirinya Masih ada darah keturunan Rasulullah S.A.W. Ya Dan Apa Saudara-saudara kami Ini jadi korban Tidak hanya Harta bendanya saja Tidak Ya Kehormatannya Kemuliaannya Bahkan istrinya pun Ini menjadi korban Ada istrinya Jamaahnya Ini diminta oleh Kelompok anda Ya Anggota Kelompok anda Istri orang Ini istri jamaahnya Dan yang paling Mengerikan Istri jamaahnya Ini Ada Habib ini sudah Dikasih tempat Tempat tinggal Kemudian dijadikan Tempat Pajelis Tapi istrinya Ini Diembat Sama Habib tersebut Ini kan Kurang ajar Kurang ajar Menurut saya Ya Ada Saudara-saudara kami Yang Kena tipu Sampai Ratusan juta Dan itu Saya Mendengar sendiri Dari Korbannya Dari Saudara-saudara kami Kalau tidak percaya Silahkan Hubungi saya Akan saya Tunjukkan Pernyataannya Kemudian Yang kedua Rugi kami Adalah Karena Saudara-saudara kami Banyak Yang mudah Mengucapkan Takbir Pada tempat Yang tidak Semestinya Ya Kenapa Karena Mendengar Ya Mendengar Kuar-kuarnya Kelompok Anda Ada Habib Yang selalu Ini Mengucapkan Pekikan Takbir Tapi Pada tempat Yang salah Sebelum Menghina Pemerintah Mengucapkan Takbir Sebelum Nyatakan Peran Terhadap Pemerintah Ini Mengucapkan Takbir Merubah Adan Pun Ini juga Mengucapkan Takbir Akhirnya Ditiru Oleh Masyarakat Masyarakat Awam Oleh Saudara-saudara Kami Yang Awam Dan Realita Realita Yang Ada Semacam Itu Banyak Masyarakat Yang Terpengaruh Dengan Doktrin Anggota Kelompok Anda Ya Kemudian Yang ketiga Ya Rugihnya Kami Adalah Saudara-saudara Kami Banyak Yang Jadi Korban Dakwah Yang Penuh Dengan Provokatif Ya Dari Golongan Anda Ya Mudah Mengatakan Kepada Institusi Pemerintahan Ini Dengan Bangsa Mudah Menghina Mencaci Presiden Kita Sehingga Banyak Masyarakat Awam Saudara-saudara Kami Yang Tidak Paham Betul Tentang Agama Ini Terdoktrin Terpengaruh Dan Banyak Kita Saksikan Di Daerah Jawa Baratan Daerah Jakartan Daerah Maduran Dan lain Sebagainya Ini Yang Terpengaruh Dengan Doktrin Doktrin Itu Kemudian Yang keempat Ya Apa Ruginya Kami Ya Ruginya Kami Ini Karena Ya Wali-wali Yang Apa Mendamaikan Yang Membuat Bangsa Indonesia Ini Menjadi Denteram Ini Jadi Baalui Semua Jadi Makam-makam Silsilah Apa Para Wali Songo Itu Dibaalikan Rugi Kami Itu Disitu Itu Ya Ya Sunan Ponang Dibaalikan Ya Dari Jalur Ubayitillah Badal Mereka Beliau Tidak Dari Jalur Ubayitillah Sunan Gunung Jati Ini Sudah Dibaalikan Sunan Ambel Ini Sudah Dibaalikan Ya Dan Puhanya Kemudian Yang Kelima Keregian Kami Adalah Banyak Saudara Saudara Kami Yang Tersihir Mengunjungi Makam Palsu Karena Sudah Terbukti Banyak Makam Makam Palsu Yang Dikeramatkan Ya Yang Diproklamirkan Oleh Golongan Anda Sebagai Makam Keramat Ternyata Eh Ternyata Itu Makam Palsu Sehingga Saudara Saudara Kami Banyak Yang Mengunjungi Itu Ya Itu Kemudian Yang Keenam Ruginya Kami Karena Sejarah Pahlawan Pahlawan Kami Ini Banyak Yang Tersandren Pahlawan Pahlawan Kita Itu Banyak Yang Dibaalwikan Pangeran Dipenokoro Ini Dibaalwikan Menjadi Apa Bin Yahya Imam Pujol Ini Dibaalwikan Ya KRT Sumodini Ngerat Ini Dibaalwikan Singobarong Ini Dibaalwikan Kemudian Yang Ketujuh Banyak Sejarah Kerugian Kami Banyak Sejarah Negara Kami Indonesia Yang Tersandra Ya Lambang Garuda Yang Mengusulkan Ya Yang Menerbitkan Dari Golongan Anda Katanya Ya Kemudian Bendera Merah Putih Dari Golongan Anda Dan Lain Sebagainya Kemudian Yang Kedelapan Kerugian Kami Adalah Banyak Kiai-kai Kami Yang Jadi Korban Korban Penghinaan Karena Doktrin-doktrin Kelompok Anda Gustur Geyaji Abdurrahman Wahid Cucu Dari Pendiri Nahdlatul Ulama Hatratusya Geyaji Hasim Ash'ari Ini Jadi Korban Penghinaan Dari Kelompok Anda Anggota Kelompok Anda Dihina Buta Mata Buta Hati Kemudian Menteri Agama Kita Juga Dikatakan Iblis Dan lain Sebagainya Ulama-ulama Kita Dikatakan Babi Geyaji Geyaji Makruf Amin Dikatakan Babi Ini Kerugian Kami Ya Kerugian Kami Kemudian Yang Kesembilan Yang kesembilan Kerugian Kami Itu Adalah Pemimpin Kita Presiden Kita Dan Institusi Pemerintahan Kami Jadi Korban Dihinakan Dan Direndahkan Oleh Kelompok Anda Bagaimana Gampangnya Kelompok Anda Mengatakan Bahwa Pemerintah Ini Adalah Bangsat Bahkan Dilaknat Institusi Kepolisian Ini Bangsat Kemudian Presiden Kita Dihina Dengan Jokodok Ya Pakai Apa Pakai Dastraja Loh Ini Kerugian Kami Karena Kami Ini Adalah Asli Bangsa Indonesia Sehingga Ketika Ada Pemerintah Kita Institusi Pemerintahan Kita Presiden Kita Dihina Itu Menunjukkan Bahwa Kami Sebenarnya Tersandra Oleh Doktrin Doktrin Golongan Anda Dan Ini Merupakan Kerugian Bagi Kami Kemudian Kesebelas Banyak Saudara Saudara Kami Yang Keluar Dari Akhlak Semestinya Bagaimana Golongan Anda Ketika Memberikan Makanan Kepada Jamaah Dilemparkan Seperti Orang Melemparkan Pisang Kepada Monyet Dan Itu Ditiru Oleh Saudara Saudara Kami Padahal Ini Jauh Daripada Akhlak Bangsa Indonesia Akhlak Masyarakat Indonesia Yang Kedua Yang kedua Belas Kerugian Kami Adalah Banyak Saudara Saudara Kami Yang Diadu Domba Dalam Masalah Polemik Nasab Sebenarnya Yang Berhak Yang Wajib Merespon Tesisnya Ki Haji Imaduddin Usman Al-Bantani Itu Adalah Dari Golongan Anda Yang Bertanggung Jawab Itu Dari Golongan Anda Karena Dirasa Pencatatan Silsila Nasab Yang Ada Di Dalam Maktab Da'imi Dalam Naungan Robito Alawiyah Ini Bermasalah Maka Golongan Anda Kelompok Anda Ini Yang Paling Bertanggung Jawab Kenapa Melibatkan Saudara Saudara Kami Peribumi Seperti Kemarin Bagaimana Perkataannya Pak Muktur Dari Jember Ini Mengadu Domba Antara Peribumi Ini Kerugian Kami Kemudian Yang Ketiga Belas Pasti Nabi Kami Yang Menjadi Korban Diperjual Belikan Oleh Kelompok Kelompok Anda Demi Memperoleh Kekayaan Demi Memperoleh Herta Dan Kekayaan Dan Lain Sebagainya Kalau Pak Hasan Ismail Al-Muhtur Pengen Lebih Banyak Lagi Silahkan Hubungi Saya Akan Saya Tunjukkan Berserta Bukti Buktinya Kurang Lebihnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh